Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Flobomora. Saudara Guna mencegah penyebaran COVID-19, Direktorat Lalu Lintas Polda NTT, membuka layanan pengantaran BPKB secara gratis ke rumah warga. Satu pekan terakhir ini, Kantor Kepengurusan BPKB, Direktorat Lalu Lintas Polda NTT, sepi dari kunjungan warga untuk mengantri dan mengurus BPKB kendaraan. Warga yang datang hanya menitipkan berkas sesuai persyaratan dan kebutuhan dalam mengurus BPKB kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, dengan meninggalkan nomor kontak yang akan dihubungi kembali petugas. Usai menitipkan berkas kendaraan, warga tidak perlu kembali untuk mengambil BPKB yang telah dicetak, karena telah disiapkan petugas untuk mengantarnya secara gratis langsung ke rumah warga. Program pengantaran BPKB secara gratis ini digagas di Tlantas Polda NTT untuk mencegah penyebaran COVID-19, serta untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Program pengantaran BPKB kreatif di Tlantas Polda NTT ini berupa BPKB Delivery, di mana mempermudah dalam pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, dan akurat untuk gunanya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kupang Kota, Nusa Tenggara Timur. Dan masyarakat tidak perlu khawatir, dalam delivery BPKB ini masyarakat tidak dipungut biaya atau gratis. Siti Waida, warga Kelurahan Sikumana ini misalnya, kaget dan berterima kasih karena tidak membuang waktu untuk kembali mengantri mengambil BPKB kendaraannya yang telah dicetak. Program pengantaran BPKB secara gratis ini akan diterapkan pada seluruh Polres di lingkup Polda Nusa Tenggara Timur. Kupang, Nusa Tenggara Timur.